Hmm, smells good. Aromanya kecium gak sih di sana, Fudis? Sepersi bak mie Jawa ini kenikmatannya emang hakiki abis ya. Eh, tapi jangan salah pilih. Nih, Maka Raja punya rekomendasi bak mie Jawa yang resep dan kokinya asli dari Jogja. Fudis, di Jakarta tuh sebenarnya udah ada banyak banget bak mie Jawa, terutama yang khas Jogja. Cuma menurut saya yang paling rasanya itu Jogja banget yang bisa bikin nostalgia tuh cuma di sini nih. Ini ada di Jalan Ampera dan nih tulisannya udah asli Gunung Idul. Biar Fudis di rumah pada kena racun makan receh, langsung aja cius kita ke Jalan Ampera Raya di Jakarta Selatan yuk. Eh, tapi jangan sekarang karena bukannya jam 5 sore sampai jam 11 malam nanti Fudis. Pak, ini apa sih yang bikin bak mie Jawa-nya Pak Tris ini bener-bener rasanya Jogja banget gitu. Saya tuh nyobain yang lain tuh kayak kurang gitu Pak. Pertama hasil dari ayamnya ini, ayamnya ini yang super pilihan. Jadi bisa mengajakkan kaldu yang bagus. Yap, kaldu ayam yang dipakai buat bikin bak mie Jawa ini enak special. Air dari rebusan ayam udah basah dan bumbu rempahnya ini Fudis memberi aroma khas yang bikin kangen Jogja banget. Apalagi nih masaknya masih pake arang gitu loh, makin sedap deh. Ini wajahnya beda Pak ya buat goreng sama rebus? Betul. Bedanya kenapa tuh Pak? Ini penggorengan besi ini jadi kalo buat goreng itu lebih tamat. Lebih lapernya lebih tamat. Kalo buat yang rebus? Kalo yang rebus ini kan biar gak merah kena kecap. Oh, emang harus dibedain gitu Pak biar rasanya gak nyampur gitu kali ya. Betul, betul. Dia penjual bambi Jawa emang punya teknik sendiri-sendiri ya Fudis. Gak cuma soal wajan tapi juga soal urutan memasak mie. Kalo versi Pak Tris nih biasanya sih telur dulu. Baru deh tuh sayur, bumbu dan suiran ayamnya juga dimasak berbarengan. Ayamnya pake ayam kampung ya Fudis. Jadi secara khas Jowonya nih bener-bener otentik. Tiap hari Pak Tris bisa menghabiskan 6 ekor ayam utuh loh Fudis. Nah ini Fudis yang bikin beda dengan bak mie Jawa lainnya yang pernah saya cobain di Jakarta. Jadi ayamnya itu udah langsung dicampur dimasak sebelum mie-nya masuk ya Pak ya. Betul. Nah biasanya tuh ada tuh yang bak mie Jawa tapi suiran ayam itu buat topping doang. Menurut saya tuh agak kurang gitu Pak. Tapi tergantung selera sih Pak sebetulnya ya. Cuma saya sukanya memang yang ayamnya tuh dicampur ke dalam masakan. Jadi rasa ayamnya tuh juga ikutan berasa rempah, berasa bumbu gitu. Borong bak mie Jawa Pak Tris ini sudah berdiri sejak tahun 98. Udah lebih dari 20 tahun nih Fudis. Gak cuma soal masak-masak aja loh. Pak Tris juga punya background story yang membangunkan. Nah satu lagi nih Fudis. Rahasia. Kenapa Patris ini bisa keker banget tangannya. Selain... Pasti dikit dikit. Selain memang karena tiap hari bikin bak mie. Karena Patris ini juga mantan atlet. Binaraga. Tempat juara dulu Pak? Dulu tahun 1991. Juara satu. Tapi masih junior. Nasional. Lalu dulu juara Binaraga. Sekarang bak mie Jawanya juara di hati Fudis. Tuh Fudis kalau pengen tangannya keker kayak Pak Tris. Coba aja tuh gosreng-gosreng mie tiap hari ya. Fudis seporsi bihun goreng khas bak mie Jawa buat saya. Terus satu lagi. Nah yang ini mie kuning ya? Mie kuning. Mie kuning yang digoreng. Jadi saya kan udah lama nih langganan di sini. Jadi udah tau banget kalau rasanya ini emang Jogja banget sebetulnya. Jadi saya ngajakin temen saya. Julia nih. Julia. Orang Jogja juga sebetulnya. Buat buktiin. Beneran gak nih? Tesnya tuh beneran Jogja banget ya. Seporsi bak mie Jawa buatan Pak Tris. Harganya Rp25.000 aja tuh. Tapi untuk menikmati bak mie Jawa ini emang harus ekstra sabar. Karena dibuat satu persatu jadi butuh waktu agak lama. Apalagi kalau pas lagi rame kayak gini nih. Gimana? Parah sih. Ini definisi Jogja di bawah kesini ya maksudnya. Ini beneran rasanya tuh otentik banget. Pengen yang mana nih foodies? Mie kuning, bihun atau menggelengen? Digoreng atau direbus? Tinggal pilih aja ya sesuai selera kamu. Oke buat mie gorengnya kan udah nih. Kalau buat mie rebusnya juara juga gak sih? Dari aromanya aja udah enak banget. Kayak ada bau masih ada bau areng-arengnya gitu kan. Kuahnya nih juga. Sekilas kan kayak mie instan ya. Ini gurihnya dapet ya. Pasti lebih enak dong. Jadi mana nih? Julia lebih suka yang mana? Yang versi rebus atau versi goreng? Kalau ditanya ini. Yang rebusnya. Tapi yang goreng juga ada juga dong. Tetep mantep. Gak kalah mantep juga. Julia habiskan dua porsi ini ya. Hahaha. Yang penting gak disuruh bayar kan? Oh enggak. Aku yang bayar, tenang. Beratis. Widih udah kayak Sultan Aji ya, nraktir-nraktir. Untuk cita rasa otentik plus porsi yang lumayan banyak harga segitu sih worsted banget. Gimana Angel? Udah kena racun makan raca hari ini? Mantep banget. Kuat banget senang. Apalagi ini diteraktir kan ya? Pastinya diteraktir dong. Aman, tenang ya Betis ya. Tapi kayaknya aku gak bawa dompet ya. Bau-baunya gak enak nih Budis. Tapi kamu bawa kes kan? Kes sih bawa. Oke kalau gitu kamu yang bayarin atau transfernya kamu. Oh tetep ditransfer ya? Iya, biar tidak ada hutang diantara kita. Gak pake lama Budis? Transfer lewat Alobank bisa langsung lah. Tinggal buka aplikasi Alobank lalu pilih menu transfer. Dengan bank digital dari CT Corpse ini, mau transfer ke sesama Alobank atau ke bank lain gratis. So gak usah worry deh tuh Budis. Asik kan? Nih udah ya, udah masuk kan? Eh iya dikirim. Cepet kan biar transfer pake handphone semua beres. Nanti kamu yang bayar ya? Iya, iya. Nah kalau masalah udah beres begini sih, makan jadi tenang, perut kenyang, hati pun senang. Makan receh. Menu receh. Tapi rasa gak recehan. Tu kata, nggak beres dan b finding despertellan per mic. Kemudsi kenyangnya ber basic. Semoga, tenha kemikin. Somg索 e mirip2 itu akhirnya adalah supaggain. Tak.